Intro Jualan sayur lor Engga lo gak mungkin jualan sayur Ini bener bayi muang Ini bayi muang Bukan kan Dibilangin bayi muang juga gak percaya Lor Pagi di Lord Adi Dan pagi hari ini kita langsung siap Masak Kita buka kulkas Masak yang ada di rumah langsung dong Hah begitu ya Jangan terlalu banyak basi-basi Kok gue gak tau masalah ini Ya Tapi Kulkas gue kemana isinya semua ya Kulkas gue ada Tapi isinya yang gak ada Kok cuma ini aja yang tinggal Engga ada bahan lagi ya Iya Aneh ya Pakai kundur ini aja yang kundur Jangan Gue heran ya sama Lord Adi tuh Segala sesuatu Lihat yang lonjong-lonjong Disebut kundur Kembali tadi dia baru nanya Hesti Ini kita belum pernah coba Pake kundur yang ini Lu coba aja Wah jadi ini ada apa nih Ekor kayaknya Tapi mau masak apa nih sih Ekor Oxtail soup Tapi gak ada apapun ini Ya gimana mau masaknya Ini ada tukang sayur Tepen dulu aja Oh Ini tukang sayur langganan kan Tukang sayur langganan Bisa ditepon Tepen ya Halo Belum diangkat ya telfonnya ya Lagi gak ada tunggu Yaudah Lagi gak ada tunggu Halo Yur Kisah kesini gak yur Yur Kang sayur Kang yur Kang sayur Kalau di shop farm kan kayur Iya Ya bawa bahan-bahannya aja Apa aja Butuhnya apa aja Apa ya Bawa aja lah semua ya Serba sedikit Yaudah ada Oke Terima kasih ya yur Kata dia Dia datangnya Bukan dia yang datang Tapi lu memang hebat ya Iya Pasal nih Kondite semua Sayur 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 Biasanya katanya ininya Membernya Sayur 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 Wah Di prank ini mah Gak jadi banyak Beli sayur 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 Bukan dia yang datang Nah gimana sih Tantepen tukang sayur Kenapa henteng datang Ini tukang sayur Saya disuruh jadi tukang sayur sini Sayur lord sayur Tapi wajahnya mirip ya Mirip siapa Bainmu Emang dia Bainmu Luar mirip Gak mungkin Gak mungkin Maksudnya gak kenal ya Makanya ada sesuatu Lu mau ngapain Ini saya tuh jualan sayur lord Enggak lu gak mungkin jualan sayur Ini bener Ini Bainmu Bukan kan Dibilangin Bainmu juga Gak percaya Lord Masak dong pake sayur saya Jangan gitu dong Gibuwe kali Oh gibuwe Ya udah ya udah gini aja Oke Salah gue Lord kalau bisa Gak salah gue tadi Nanti ini bukan Mbak Imbong nih Lord gini aja Kalau misalkan bisa masak yang enak Saya kasih giveaway ini deh Ini banget Mbak Imbong Tuh Kalau ada giveaway Mbak Imbong Ya kalau giveaway Biasanya memang Mbak Imbong Makanya saya kaget Kenapa yang dateng dia Biasanya ikang sayur pada umumnya Lord Kalau misalkan bisa masak enak Dikasih giveaway ini Wah aduh Dibuwe sayuran yeay Isi kulkas garekot nih loh tadi nih Wih ada ikan teri ya Jangan macem-macem Tadi kan ada ekor Lu mau kasih ikan teri juga Ekor, ekor apa? Ada oxtail Oxtail Tadi di kulkas ada oxtail Wah ini bagus nih Kalau oxtail dengan Mbak Nana Gimana? Hai Apa enak Phil Lord Ditomong Mbak Nana Pasti gak pernah coba kan? Mantap nih idea ini Eh Lord tadi terkenal sama yang aneh-aneh itunya ya Aduh Jangan yang aneh-aneh Lord Tadi dengan kundur enak kan? Iya Eh kundur saya suka manis Iya bisang malin juga Kundur enak Eh aku juga baru tau Tengah gajian Tengah gue suka Gue enak banget Gimana bukanya ya? Ekor dulu Lu mau bikin Lu mau bikin apa Mau bikin ini Untuk pake pisang Iya Hah? Hah? Gunting mana gunting? Aduh Hah? Mau pake ini Lord? Iya Terseran dia sih gue juga gak ngerti Pasti asik nih Gue pun gak pernah coba juga kan Gimana rasanya kan? Masakan yang pedas di jambur dengan pisang ya Ih Lord mau pake apa aja coba sok atau Nah Ini bisa ya? Iya cili lonceng Oncom? Oncom boleh Oh itu oncom Ini oncom? Oncom Iya toh? Iya oncom Ini oncom Ini om om Hahaha Oncom om om Hahaha Tak saya sendiri gak pernah liat oncomnya gimana kan? Belum pernah liat oncom sebelum ya? Nih biarkan terus nih Dah Enggak ini sering oncom ya? Iya Oh gini bentuknya oncom tuh ya? Ini tuh bentuknya Belum itu pisang aja dia cukup itu Iya Belum lonceng Itu masih enak ya pisang Subuntut Pisang Tapi ini bener-bener bisa masak? Kita coba dulu ya? Coba Kalau gak enak Tapi saya gak yakin ini Kalau gak enak kan gak masalah kan? Hahaha Hahaha Ya sekadar hadiah ini kan gak masalah Hahaha Dih Jadi kalau mobil tadi dosa kan enak Dih Hahaha Ini masak Sayur Wah ini pisang manis nih bagus nih Cabai 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 pisang Cucuk gak? Gak tau saya cuma ngawarin Cucuk Jadi ini hari kita buat dessert Menggunakan Oxtail Hah? Hah? Dizer pakai oxtail Pakai oxtail Pakai pisang dessertnya Iya dessert pakai pisang dengan oxtail Oke Satu aja muka memang paling kayak gitu dong Gini nih Gak pernah coba aja Iya emang gak pernah coba Lo juga gak pernah nyoba Sama Sama-sama kita coba sesuatu yang baru Saya udah lebih Hampir dua puluh kali lebih 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 Masaknya Enak Oke kita coba ya Enak Tapi Cuman sampai ke dua puluh kali ini Selalu ragu setiap dia masakan Kita bawa mousse Mousse Hahaha Mousse telur asil Jadi gimana nih Lord Coba saya mau liat masaknya coba Aduh Jadi sebenernya ada historinya Apa coba? Dia tuh suka banget bikin mousse Iya Aneh-aneh Terakhir dia pernah di Masterchef Waktu masih di galeri Masterchef Lalu tahan kompetisi itu Dia bikin mousse Dari telur asin Iya Itu juri-juri semuanya Langsung Bahagia Baunya Beneran ini Beneran fail Tadi kita buat ya Coba 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 saya mau liat coba Jadi ini sesuatu yang baru nih pasti Mbak Imbro yang makan banget loh Iya loh Mbak Enggak pasti Ini orang minang nih Oh orang minang Ternyata Ternyata Pasal kan gurih Enggak juga kita ngomong ya Ajak kita Enggak maksudnya gurih Dicampurkan dengan sesuatu yang manis Dia kan mengasihkan satu rasa yang lebih Apa Extra gitu Tapi belum pernah lu coba Iya belum pernah coba Tapi kata-kata chef gitu kan Oke ini bahan-bahan yang Ini udah dipastikan ini Bahan-bahan yang akan dipakai Iya Ada jamur Coba 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 Ada apa aja Penasaran gue Jamur Ini kita mousse kan Jadi jadi Kayak panakota tau Mousse tuh Mousse tuh kayak puding gitu kan Iya Jadi ini saus Mushroom Tapi kita buat sweet Wah 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 luar biasa ya Jadi pertama kita masak dulu ya Lu yang luar biasa disini Lu sendiri yang menguji diri sendiri Wah luar biasa ya Wah Bagus ya Ini lagi mau mengelola Oxtel Jadi langsung Ditaro aja gitu Di Jadi oxtel ini harus direbus dulu Supaya dia lembut Mana airnya Airnya mana Oh iya lupa ya Ini dia yang bagus Aduhh Ampun Ampun nih Dasar kan Merebus aja dia lupa Nah Nah Lu ini Tadi ini Supaya udah lembut Terus Ya udah kita blender nanti Di blender Ya mau buat mousse Masih blender dong Ya jangan dong Kenapa Ih daging di blender giling lu Biasa kan daging Sausis pun di blender Beli sosis Wajahnya kayak Nggak ya ragukan banget Enggak lu beli sosis aja deh Kalau emang mau ngeblender Buntut Kita buat mousse menggunakan Telur asin lagi Ini Kalo misalkan dia udah selesai masak itu Kita ngerasainnya jujur atau nggak? Jujur Jujur lu ya Jujur lu ya Santai gak apa-apa Kita terima Somong banget Ada nih Hahaha Nyuruh Hahaha Gue kaget Gue jujur lu bener Bodok banget Ini Mudah aneh makan dulu Hari kemarin kita nyari muntanya Jujur lu Gue bodoh Mantesan gak juara Hahaha Mantesan Mantesan Nah Mantesan Emang kalo lo tuh bukan Gak juara bukan gara-gara masakal Tapi Kita kan gak juara gara-gara Gitu tuh Waktu-waktu ada Jess Linden lah dia Hahaha Jadi dia waktu itu suruh aku anggap anak-anak sendiri Dia kalo ngomong suka gak nyamuk sama ini Hahaha Pelan-pelan Dia lucu nih Soalnya disitu ada Siapa namanya Yang juara satu, juara dua kan Iya Ya Jadi lo gak enak hati karena Gak dianggap lo bagi anak Jadi ngalah gitu Iya betul lah Tapi yang juaranya gak ada acara ya Yang juaranya ini dia yang punya acara sendiri loh Jangan bilang gitu dong Ya kenapa Sedih yang juara gitu Hahaha Hahaha Si congkat emang Hahaha Ampun ampun Ada berlagu-beragunya emang Aduh Wah Daun kebanggaan Bukan ya Enggak beda-beda Masa kita mau bawa mousse kita tukar Eh kundur tuh tapi gue suka loh beneran Tuh Dia suka kundur Eh saya kundur suka sama daging dicampur Itu ada satu ya yang hijau Enggak Enggak Hahaha Gue liat saja ini yang ngeliat Enggak beneran mana Kundurnya mana Ini kundur ada Bukan dong Ini kundur ada Ini kundur ini ya Labu Ini dari tadi ini apa masalah dengan kundur nih Hahaha Tapi emang kundur tuh manis-manisan Misalkan suka masak ya Bener loh Iya kan Dia itu kok campur sama Apa Sama? Sama daging Saya itu kalau misalkan gak pakai apa Kayak Macin Macin Gak pakai macin Gak pakai macin sama Kundur tuh enak banget bener Itu bisa bikin tambah rasa ya Oh Tak gak bisa udah manis Masa kundur lagi Hahaha 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 Lagi-lagi Chef udah pernah buat ini belum? Restoran Hah? Chef Udah Dimana? Kenapa ya sih? Pisang disitu Pisang sih Kenapa? Tapi kan Mas Bayu Ini gue ngomong ya Apa adanya ya nanti ya Awas tuh Awas Ini aneh ini Masakan apaan lu daging Gak Sebenernya pisang ini Nggak tau lu ada pisang disitu Pisang ini kalau kita rebus ekor Dia bisa melembutkan dengan cepat Masak Coba dulu Eh tak Itu tadi gak ngelawak beneran Hahaha Hahaha Wah Kan lembut kan? Bener kan? Bener kan? Bener Kurang satu Apa? Ini kurang satu Ya gak apa-apa satu aja Beneran pakai pisang Oke Bentar ya kita recap dulu bahan-bahan yang dipakai Nah iya coba Ya tadi jadi ada Kita rebus dulu oxtel yang udah dipotong-potong Jadi sebenernya oxtel ini rebusnya paling kurang Paling kurang? Satu setengah jam hingga dua jam Paling kurang? Satu harus satu jaman? Ya kalau enggak dia gak empuk Oke satu jam ya kurang lebih ya Berarti udah disiapin ya? Lebih satu setengah jam atau Apa satu setengah jam atau dua jam Satu setengah jam atau dua jam Satu setengah jam atau dua jam Buat ngerebul Tapi dikasih juga bawang bombay Iya Wortel Seledri Seledri Sama bonggol Ada yang ini nih Brokoli Iya Oh iya bonggol brokoli Oh iya dia bonggol brokoli buat apa ya? Buat apa nonggol brokoli lu taruh situ Sayang gak? Sayang What? Ingat prinsip kita jangan membazir Daripada membazir Aduh Dan ada satu buah pisang di dalamnya Pisang Satu doang So 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 Terima kasih.